Halo semua, kembali lagi di GK Play Dan lagi-lagi gue membuat video yang mungkin sangat pendek Gue pengen ngasih tau kalian tentang sensitivitas yang gue gunakan saat bermain PUBG Mobile Dan klip yang akan gue tampilkan tentu saja Selagi kayak video kemarin ya, yang video Tim Code Gue ambil dari livestream gue Soalnya pas banget, waktu itu ada yang nanya dan gue jelasin dikit-dikit lah Jadi ya, begitu Jadi kalau misalnya buat kalian yang belum tau Gimana sensitivitas yang ingin kalian gunakan Mungkin bisa mencoba sensitivitas yang akan gue perlihatkan ini Mungkin untuk beberapa orang bakal pas ya sensitivitasnya Dan kembali lagi, semuanya tergantung selera dan kenyamanan masing-masing sih Untuk sensitivitas ini Tapi kalau misalnya kalian pengen pake, boleh Dan ya, inilah dia sensitivitas yang gue gunakan saat bermain PUBG Mobile Nah sekarang gue pengen ngasih liat sensitivitas gue ke teman kita yang tadi nanyain, oke? Settings, abis itu ke sensitivity Nah ini dia, kamera gue sensitivitasnya Gue hilangin aja facecam gue kalau gitu Kalau pengen nyeting, langsung saja di pause Atau ya, liat nih, liat nih Nah ini sensitivitas buat kamera sensitivity gue ya Semuanya rata Nggak sih ada tuh yang kamera tuh 100% Ini third person gue 65% Sama first person gue 70% Abis itu kita geser ke bawah Nah Ini kamera juga settingannya by the way Dan disitu tulisannya katanya Affects the sensitivity of the camera when the screen is wiped without firing Jadi ini kayak kita mundur-mundurin kamera Eh mundur-mundurin nggak Gerak-gerakin kamera doang tanpa menembak gitu loh Jadi buat apa? Buat liat-liat keadaan sekitar gitu Nah jadi ini dia sensitivitas gue nih Liat tuh 8 kali scope gue cuma 10% bro Masalahnya kalau 8 kali scope dicepet-cepetin banget Pusing yang ada Oke saatnya next ADS sensitivity Nah ADS sensitivity ini Adalah sensitivitas saat kamu nge-scope Jadi kayak lagi apa Pake RDS gitu kan Nge-scope Nah ini sensitivitasnya Liat lagi tuh Gue samain soalnya sama yang di atas Soalnya cocok aja gitu Nah nih Yang ini nih Paling mantep nih Giroscope gue liat tuh 200% semua rata-rata Kecuali yang 8 kali scope Soalnya Siapa yang mau ngespray pake 8 kali scope Gitu pertanyaan gue Kalau 6 kali scope juga gue Masih nyamannya 60% doang sih Soalnya Ya Gue jarang banget ngespray pake 6 kali scope Soalnya banyak yang bilang Kalau 6 kali scope nya Sensitivitasnya digedein Itu lu bisa ngespray M4 Pake 6 kali scope sambil nge-prone Katanya gue belum pernah coba Jadi ya Ya Oke Sudah kan? Sudah? Nah Saatnya kita Melihat Permainannya Ya Ya gue pindah dulu Ya di finish dia Nice Langsung meninggoy Orang di depan Eh Wah Sertifitasnya cocok nih Katanya Mantap Cocok banget gak? Kalau cocok banget gue jadiin video asli Cocok 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 Gengs Katanya Gengs Oh my god 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 Ayo, ditembakin gue Oh nice Wah mati gue Aduh, zona Zona, zona Udah ditungguin sama yang di dalam zona tuh Udah lu masuk aja bro Gak apa, semangat Oh bisa, bisa masuk gue Aduh, tapi ditembakin Yaudah, gapapa Jadi ya begitulah dia Sensitivitas dari PUBG Mobile Yang gue gunakan, bagaimana menurut kalian Apakah cocok, mungkin beberapa dari kalian Ada yang pas, ada yang enggak, jadi ya udahlah ya Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Videonya, share ke teman-teman kalian Dan nyalakan tombol loncengnya Dan sampai jumpa lagi di video atau live stream PUBG Mobile Selanjutnya, Farid disini Cabut dulu, bye-bye